Halo, balik lagi ke channel Aetol Z Kali ini kita ada 2 barang baru Ini dia keyboard medical imperion Ini adalah blue switch Dan ini yang bawah adalah MX6 Brown switch Mau tau perbandingan seperti apa? Check it out Oke, langsung aja gak lapikan lama Kali ini kita akan membandingin Kita gak akan membandingin merek Kita cuma akan membandingkan Blue switch dengan Mana nih? Brown switch Karena kalau blue switch itu Yang saya tau itu dia suaranya agak kenceng Dan dia pencet itu kan Apa namanya? Terasa banget Kalau yang brown Ini bisa dibilang katanya lebih soft Suaranya lebih kecil Oke, ini dia yang pertama Imperion Born to Corner Blue switch Blue switch Oke, ini dari seri match 10 Seri 104 key mechanical keyboard Oke, langsung aja kita buka Kita lihat boxnya dulu Sudah-sudah sekalian Ini hitam Gue suka boxnya karena minimalis Imperion Ini warna gold Ada Dragonnya disini RGB lighting Lightning Oke Oke Ini belakangnya Hmm Yep Imperion Burn to Conquer Burn Ini warnanya Ini settingannya Resitual default Lighting mode Ini defaultnya Apa namanya? Keyboard mechanical ya Ini bisa off Ini lighting recording Okay Can be switch High quality aluminium panel Custom RGB lighting Oke Ini sekilas boxnya seperti ini Mari kita langsung kita buka Ada apa isinya Kebali lagi kita tidak membandingkan merek Karena ini kita Hanya perbandingan Blue Dengan brown Dikasih plastik Sudah-sudah sekali ya Eh bukan plastik Apa nih Ini Wow Itu buka dulu Ya ini dia penampakannya Lihat Wow Perian Black Debut dibilang silver Ini imperion Dan di boxnya Sudah-sudah sekali Ini gak ada isinya Cuman Keyboard Tok Gak ada isinya Lakin lain Lihat Ada panduan Gak ada manual Tidak ada Lain ya Jadi isinya cuman keyboard Ini dia Ini dia detailnya Ini imperion Oke kita lihat sekilasnya aja Karena kita cuman mau ngebandingin Lagi Black sama Eh sorry Blue sama Black Ya Kasih banget Lihat Blue ya Sudah-sudah sekalian Gak bohong Oke Ini dia blue Kita masukin lagi Oke Ya ini dia yang blue Sekarang kita buka yang Satu lagi Yang brown Saya singkirkan dulu Ini brown dari rexus Kita dapet dari rexus Ini bukan endorse Sudah-sudah sekalian Ini kebetulan E2Z punya Jadi Langsung aja kita buka Masih di segel Sebenernya aku penasaran juga Bedanya brown sama black itu apa Skornya yang dibaca-baca Kalau yang Eh sorry Yang blue itu Lebih berisik Sedangkan Yang brown itu Lebih Soft Tipe banyak Ada merah Ada white Bukan cuma blue sama Brown Jadi kalian bisa cari Sesuai dengan kebutuhan Oke Oh iya sorry Kita Eh Waduh Lompat Goyang semua Kita lihat dulu boxnya Sudah-sudah sekalian Sebelum kita buka 6 color light In different row Full mechanical keyboard 104 key Yang dimaksud dengan 104 key Itu adalah Disini ada Ada 134 Ada disini Ada yang Minimalis key Itu tanpa Ini semua Kanan Oke Jadi jangan sampai salah beli Bedanya 104 Sama yang Gue lupa namanya Apa yang Gatuh lagi Enjoy for gamers Gue Mungkin setelah ini Akan jadi gamers Kali ya Gue cuma main dota Sama nanti Mungkin battlefield 5 Pada saat video ini Dibuat Battlefield 5 Sudah reveal Sudah terlihat Penampakannya Tapi belum Untuk Agustus Oke Ini English Switch Oke Sekilas aja Kita lihat Oke Kita buka Oke Oh Disini Dipagerin sama dia Kanan kiri Oh Ini ada isinya Apa ini Setidaknya ini ada isinya Manual mungkin ya Ini manual Function Futures Multimedia function Oke Oke Fokus Oke Tadi bahasa Inggris Ini bahasa Indonesia Oke Kalau yang ini Ada manualnya Kita sincarkan dulu Boxnya Ini lebih Agak sedikit Lebih berat Dengan yang tadi Sebenernya Typical Mechanical Keyboard Itu agak Berat Lihat Ini Kabelnya Sudah dikasih Pelindung ya Oke Nanti Kita lupa Belum mengasih tau Kabel yang tadi Seperti apa Kita lihat isinya Yup Wow Ini kayak Keyboard kantor Kalau gue bilang Ini kayak Keyboard kantor Bentuknya Tapi minimalis Gue lebih suka Wow Wow Gue suka Bentuknya Karena minimalis Banget Maksudnya Typical Typical keyboard Mechanical Adalah tuh Ngejreng Dan ini gue suka Karena minimalis banget Dan ini Wah Ini dia ada Apa namanya Ini buat cabut Buat cabut Key Eh buat cabut Locknya Apa namanya Tone 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 Oh Saya kesulitan Saya butuh 2 hari Untuk bukanya Oke Dan ini dia Ada Dudukannya 2 kali Oke Ini bisa dibuka lagi Wow Dan ini Ada karetnya Jadi gak akan Cukup ngegrip Ini juga karet Sorry Ini juga karet Jadi gak akan ngegrip Jadi gak akan goyang-goyang Tapi juga lo main Keyboard Masalah goyang-goyang sih Oke Oke Kita coba fungsi ini Yep Brown Switch Yep Oke Sekarang kita sampai ke tujuan akhir Kita akan bandingkan bunyinya It's sorry Ini kita masukin dulu Oke Ini yang brown Ini yang blue For more information About hot wheel review Hot wheel Indonesia Please kindly check on Video description below Brown Blue Brown Blue Oke Kita coba yang Blue dulu Biar adil nanti mungkin Yang brown akan gue pindah ke sini Ini dia bunyi yang brown Yep Itu dia bunyi yang brown Sekarang ini dia bunyi yang Eh sorry Tadi itu dia bunyi yang blue Ini dia bunyi yang brown Oke Itu dia bunyi yang brown Ya kalau yang ini Agak Agak gak terasa Kalau dipencet ya Kalau yang ini Kayak ada Agak Agak sedikit berat Jadi Pas dipencet tuh Mesti bersedikit Bersenaga Oke Oke Ya oke Tadi itu dia Perbandingan antara Blue switch dengan green switch Kalau menurut A2Z A2Z lebih suka Ke Brown switch Karena dia lebih Lebih silence Gak ada suaranya Meskipun Pas dipencet itu Apa ya Agak gak berasa Kalau kita lagi pencet keyboard Kalau yang ini Agak sedikit butuh tenaga Dan ini Lebih berisik Ya kalau begitu Gitu Gitu Oke ini mungkin jaraknya Agak sedikit lebih jauh Tapi ini lebih Nyaring bunyinya Meskipun tadi Kita tukar sedikit lagi Oke Eh aduh Goyang Sudah-sudah sekalian Kita berikan dulu Aduh Oke Ya Suaranya lebih nyaring Oke Jadi Disesuaikan Kalau kalian Mencari Keyboard mechanical Disuaikan dengan kebutuhan Apakah Pengen yang seperti ini Ada beberapa orang juga pengen Seperti ini Soft Oke Oke Selesai Cukup sekian video Olasan kali ini Sampai jumpa di video-video Seberikutnya Thank you Sampai jumpa di video-video